Halo, jumpa lagi dengan channel yang selalu update perkembangan otomotif di tanah air. Guys, di sini channel 354 mengucapkan syukur, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah subscribe, telah mengikuti perkembangan channel ini. Semoga dimanapun Anda berada diberikan kesehatan panjang umur dan rejeki yang melipah. Saya mau mereview yaitu banyak rekan netizen yang bertanya mengapa sekarang motor-motor Matic hampir semuanya menggunakan pelek cash wheel atau pelek CW, baik yang CC kecil sampai CC besar. Ini contoh sepupi dengan CC 110 menggunakan pelek CW atau cash wheel. Ini guys, ada juga PCX series menggunakan pelek cash wheel atau CW juga. Dan juga Vario 125, hampir semua motor Matic Honda sekarang menggunakan pelek CW atau cash wheel. Jawabannya ada di sini guys. Karena seiring dengan perkembangan zaman, semua motor menggunakan bantu plus. Kebanyakan atau hampir semua Matic menggunakan bantu plus. Oleh sebab itu harus menggunakan pelek CW atau pelek cash wheel. Manfaat dan kegunaan bantu plus kalau dulu ada pelek sepuk atau pelek jari-jari itu karena beban Matic sangat berat di belakang guys. Apabila menggunakan pelek sepuk atau pelek jari-jari, kalau kena paku otomatis angin diban langsung habis dan ban dalam pastinya langsung sobek atau rusak. Jadi kalau menambal biasanya langsung harus ganti ban dalam. Oleh sebab itu makanya seiring perkembangan teknologi, semua motor Matic sekarang pakai pelek cash wheel atau pelek CW yang pergunaannya untuk bantu plus. Keunggulan bantu plus apabila tertancap paku, andai kata paku masih menancap. Motor masih bisa dipakai beberapa hari, bahkan beberapa bulan, asalkan pakunya tidak dicabut. Jadi tidak membahayakan bagi drivernya guys, bagi pengemudinya. Makanya saat ini semua motor produk Honda menggunakan ban tubeless. Itulah fungsi dan kegunaannya ban tubeless seperti itu guys. Jadi lebih awet, lebih aman, dan nyaman. Ini seperti contoh Honda Beat juga sudah menggunakan ban tubeless. Keunggulan ban tubeless apabila bocor tidak perlu membuka peleknya jadi lebih rapi, tidak gampang rusak. Tinggal menambalkan pakai tubeless lebih murah dan lebih cepat, lebih praktis guys. Itulah manfaat dan kegunaannya. Motor metik semuanya menggunakan ban tubeless karena memang bebannya di belakang, karena mesin ada di belakang guys. Beda dengan motor-motor dulu yang masih pakai pelek sepuk, pelek jari-jari, itu tidak menggunakan ban tubeless. Bantu tubeless disamping lebih stabil, juga perawatannya sangat mudah. Itulah manfaat dan kegunaan ban tubeless disamping aman, nyaman, dan mudah perawatan. Sekian review dari sahabat otomotif 354 Paku Jagat. Salam sukses dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!